Kecil di sini, saya lahir di sini, ini rumah yang antik ini memang sudah ada? Sudah ada, dari bapak saya lahir tahun 1935 itu rumah ini sudah ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah ada, dari bapak saya lahir tahun 1935 itu rumah ini sudah ada. Nah, bisa nggak kira-kira tuh ketika Bang Pirdos kecil ini rumahnya ini memang begini? Apa halamannya besar atau memang jalan yang... Memang posisi rumah banyak pohon dari dulu, dari saya kecil. Ya, rumah ini memang dari dulu tidak ada perubahan ya? Akhirnya tuh bentuk arsitekturnya, mungkin kalau ruangannya mungkin menambah ya? Ya, kalau bangunan memang apa adanya seperti ini? Seingatnya Bang Pirdos? Kalau di baginya memang begini adanya pak kamar cuma dua tuh yang tengah ya. Kita kan modelnya kan pavilion. Kalau rumah yang ini ya tetap segini adanya 4 kamar. Bisa saya simpulin rumah ini udah berumur 100 tahun lebih. Karena menurut cerita pemiliknya ini Bang Daus, rumah sejak orang tuanya lahir aja ini rumah udah ada. Nah, rumah yang bergaya Betawi ini emang tinggal satu-satunya di kawasan Kemayoran saya rasa. Khususnya di daerah Kemayoran Kepu Selatan. Yang menariknya dari rumah ini sebenarnya musolah di samping kanan rumah ini juga adalah musolah antik. Tetapi karena kemakan sama waktu dan zaman jadi bangunan asli dari musolah yang sebelah rumah ini juga udah direnovasi dan udah nggak kelihatan aslinya. Nah, rumah yang adanya di daerah Kepu Selatan Kemayoran ini kalau dari depan tuh emang nggak kelihatan. Tapi kalau coba masuk ke dalam luas karena memang masih adem dan banyak pohon-pohon besar yang masih ada di dalam lokasi rumah antik yang ada di daerah Jalan Kepu Selatan ini. Nah, ada satu yang antik juga dan saya rasa lebih tua dari bangunan rumah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah kita dari rumahnya Bang Daus yang di jalan Kepung Selatan ini Yang rumahnya masih bergaya kuno dan antik Layaknya rumah-rumah Betawi zaman dulu Dengan nuansa wajah Warna oranya Dan di belakang daripada rumah antik ini juga Ditemukan sebatang batu yang bertuliskan huruf Cina Yaitu bekas bongpai atau kuburan Cina kuno Yang ada di titik lokasi ini Saya mau ke jalan Kepung Timur Ujung melihat Apa namanya melihat besi yang menjadi sebuah pegerumah Yang konon katanya pernah dijadikan sebagai landasan untuk kapal terbang di bandara Nah nanti kita dengar penjelasannya dari Pak Chan selaku arkeolog Menurut beliau ini bekas apa sih Sementara banyak informasi yang beredar bahwa besi-besi yang bolong ini adalah besi bekas Datakan kapal terbang alias pesawat yang berada di sebuah bandara Yuk kita lihat di jalan Kepung Timur Ujung Persis nempel dengan jalan Garuda Tentu atau pabriknya apa ada di Indonesia Memang ini sudah lama dan tidak ketua Jadi ini lubang-lubang ini yang dibutuhkan ini adalah nanti lempengannya Mungkin akan diproduksi untuk sebuah penutup seperti drum atau wadah lainnya gitu Dan ini memang sudah ada tisa Akhirnya dibuat keping-keping ini sekaligus buat dijual belikan Buat kuncian pagar terserah apa gitu Jadi ini pada dasar bukan selipah Lipah produksi Dan bukan di Indonesia diproduksinya Mungkin dari luar atau dalam belum ada berdatanya Tapi ini sempat banyak sih bangunan-bangunan yang menggunakan pagar seperti ini Kita juga ambil contoh di tempat lain ada Bahkan juga di jalan Kepung Uda juga tuh ada Oh rara-raha bangun Ini di gang itu ada tuh Tapi di dalam dia agak ke dalam Ini baja kok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!